Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Temanggung turut menyelenggarakan uji kesetaraan serentak yang terbagi di beberapa titik. Di antaranya terdapat 6 PKBM yang melaksanakan uji serentak yang diselenggarakan di SMK Negeri Jumwa Temanggung pada 13 dan 14 Mei 2023. Pendidikan kesetaraan adalah sebuah istilah yang merajuk pada upaya untuk menyamakan kesempatan bagi semua individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, pendidikan kesetaraan terdiri dari 3 paket, yaitu paket A, B, dan C. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, sehingga dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja, di mana untuk melakukan pendidikan kesetaraan dapat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Pada tanggal 13 dan 14 Mei 2023, PKBM Temanggung melaksanakan uji kesetaraan serentak, di antaranya yang dilaksanakan dengan menginduk di SMK Negeri Jumwa yang mendapatkan 6 PKBM, yaitu PKBM Mitra Andalan, PKBM Karno Duto, PKBM Mekarsari, PKBM Tunas Harapan, PKBM Pangudi Utomo, dan PKBM Pelangi. Sekretaris Dindik Pola Temanggung menyampaikan bahwa di Kabupaten Temanggung terdapat 23 PKBM yang mengikuti kegiatan uji kesetaraan serentak dengan jumlah 1.080 warga pelajar. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan di Kabupaten Temanggung sesuai dengan agenda dari Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan selama 2 hari dilakukan uji kesetaraan khusus Paket C yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung seperti juga di Kabupaten yang lain. 2 hari ini dilaksanakan uji kesetaraan untuk 23 PKBM Paket C sejumlah sekitar 1.080 warga belajar. Harapan kami pelaksanaan ini sesuai dengan ketentuan dan regulasi pelayanan pendidikan kesetaraan menjadi semacam tahap pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Temanggung. Bapak-Ibu seperti kita ketahui pelayanan pendidikan tidak hanya dilaksanakan oleh pendidikan formal, akan tetapi juga non-formal karena masih banyak warga Kabupaten Temanggung yang belum sempat menikmati pendidikan formal karena berbagai macam latar belakang, alasan serta penyebab. Di kesempatan hari ini kami secara kedinasan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PKBM 23 PKBM yang mungkin 2 hari ini beraktivitas di beberapa titik untuk melayani pelaksanaan uji kesetaraan ini. Sementara itu Ketua FK DPD PKBM Temanggung menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kesetaraan ini telah dipersiapkan dengan matang, baik untuk PKBM yang melaksanakan mandiri maupun yang menginduk ke beberapa sekolah formal di wilayah Temanggung. Untuk persiapannya kami ada beberapa hal yang mandiri dan juga ada yang menumpang. Untuk persiapan kita selalu koordinasi dengan dinas dan internet, listrik, listrikan dan lain-lain kita koordinasi. Alhamdulillah untuk yang kita disini teman diri, kemudian ada yang juga PKBM-PKBM yang lain, ada yang menumpang di sekolah formal, cukup berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk saat ini sampai saat ini server dari pusat pun kita lancar. Selain itu Ketua PKBM Mitra Andalan menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti uji kesetaraan saat ini sebanyak 183 paket C setara SMA dan 28 peserta paket B setara dengan SMP. Ini tahun-tahun 2023 PKBM Mitra Andalan menyampaikan uji kesetaraan. Uji kesetaraan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada warga belajar kesetaraan bahwa ketika mereka lulus, mereka bisa diakui setara dengan pendidikan formal. Kalau pesertanya berapa pak? Pesertanya mengikuti pendidikan di PKBM Mitra Andalan ini ada 183 itu paket C setara SMA, 28 itu paket B setara SMP. Ini diikuti oleh 6 satuan berdikian. 6 satuan berdikian itu PKBM Mitra Andalan, PKBM Karno Duto, PKBM Tunas Harapan, PKBM Pangudi Utomo, PKBM Mekarsari, dan PKBM Pelang. Dengan adanya uji kesetaraan ini diharapkan seluruh warga belajar bisa mengikuti ujian paket dan bisa lulus dengan baik, sehingga meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia, serta mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat.